Badai Dunia Persilatan Jilid 8 Leng-Lem Jiyehye yang melihat Kok Honsiang dengan sikap sama sekali tak bersiap sedia berjalan mendekati mereka, dalam hati merasa rada melengak untuk beberapa saat mereka dibuat berdiri tertegun tanpa bisa berbuat sesuatu. Menanti Kok Honsiang telah tiba di hadapan mereka ia menghela nafas panjang. Kalian berdua apakah ada perkataan yang hendak disampaikan kepadaku? Tegurnya halus. Dengan perasaan tertegun Leng-Lem Jiyehye saling bertukar pandangan sekejap akhirnya mereka bersama-sama berseru tertahan. Apa yang hendak kalian katakan cepat utarakan kepadaku ujar Kok Honsiang kembali. A-a-a. Oh-oh-oh, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Setelah melengak beberapa waktu Leng-Lem Jiyehye baru menyahut dengan gugup. Malam hari udara sangat dingin, Hujien harus baik-baik menjaga kesehatan hanya beberapa orang prajurit tak bernama yang menerobos masuk ke dalam lembah tak akan mendatangkan suatu bencana yang besar. Hujien kau baik-baiklah kembali untuk beristirahat dan tunggulah kabar dengan hati tenang. Selesai berkata mereka buru-buru putar badan lantas berlari ke arah lembah sebelah depan. Toa koku ada di dalam lembah kalian harus sedikit bersusah payah teriak Kok Honsiang kembali. Terima kasih atas perhatian Hujien. Suara tersebut semakin lama semakin kecil dan akhirnya sirap di tengah kegelapan. Biao Shoklan yang melihat suatu peristiwa kritis dan hampir-hampir saja meledak ternyata berhasil dipunahkan dengan suatu tindakan yang demikian enteng tak terasa hatinya ikut berdebar-debar. Sungguh berbahaya, sungguh berbahaya serunya berulang kali di dalam hati. Waktu itulah perlahan-lahan Kok Honsiang putar badan dan berjalan mendekati kedua orang gadis lainnya. Enci perlukah kita orang untuk melakukan pemeriksaan ke depan tanyanya perlahan. Hujien ga ada maksud membinasakan dirinya setiap waktu setiap saat dia dapat turun tangan terhadap dirinya pikir Biao Shoklan di dalam hati apalagi suasana di sebelah sana amat kacau dan kalut sukar diramalkan keadaan yang sebenarnya rasanya pergi ke sana malah mungkin mendatangkan banyak kerepotan jauh lebih baik bersembunyi di dalam kamar saja. Dengan pengalamannya yang luas dan kecerdikannya yang lebih orang lain cukup dalam satu hari saja telah menemukan, Bila Kok Honsiang adalah seorang perempuan yang sama sekali tidak pernah memikirkan soal-soal licik dalam dunia Kangowia sama sekali tidak berhati-hati tidak punya pegangan dan masih polos. Lebih baik kita pulang saja sahutnya kemudian setelah ada sebegitu banyak orang yang pergi memeriksa rasanya sekalipun sudah kedatangan musuh yang jauh lebih banyak pun tak mengapa bagaimanapun kedatangan kita tak berakal banyak membantu mereka. Baiklah sahut Kok Honsiang setelah termenung sejenak mari kita pulang saja. Ia lantas putar badan berjalan menuju ke arah pondoknya. Biao Cholan serta Ban Ing Soat membuntuti dari belakang Beng Cu Hu Jian ini. Demikianlah mereka bertiga balik lagi ke pondok semula. Setibanya di dalam ruangan dengan wajah murung Kok Honsiang duduk termenung tak sepatah katapun yang diucapkan keluar. Selama ini belum pernah hatinya memikirkan persoalan yang sedemikian banyaknya ia merasa kepalanya mumet berlaksa patah kata yang tersembunyi dalam rongga dadanya tak mengerti harus diutarakan yang mana terlebih dahulu. Hu Jian bagaimana kalau kita padamkan saja lampu lentera itu? Kata Biao Sioklan rendah. Kok Honsiang jadi keheranan. Kenapa? Biao Sioklan yang melihat wajahnya penuh kemurungan dalam hati tak tega untuk mengutarakan apa yang sedang dipikirkan secara belak-belakan tersenyum. Jikalau kita mematikan lampu maka kita bisa duduk tenang di kegelapan untuk berpikir apa yang sedang kita pikirkan dalam hati. Sebetulnya Kok Honsiang tak ada maksud untuk berbuat demikian, tetapi setelah mendengar perkataan tersebut ia lantas mengangguk. Baiklah matikan lampu lentera kita duduk tenang sambil pikirkan apa yang sedang kita pikirkan. Hal ini memang jauh lebih tepat. Ujung bajunya dengan cepat dikebutkan memadamkan sinar lampu. Mendadak Biao Sioklan menjauh wilujung baju Ban Ing Soat. Moai Moai bisiknya lirih setelah kelihatan Huoyen ga ada maksud untuk mencelakai Hujien. Aku rasa malam ini ia tak akan lepas tangan begitu saja, kita padamkan lampu bersembunyi dalam kamar kemungkinan bisa menipu beberapa saat, tetapi waktu tak akan lama demi keselamatan Huoyen mulai sekarang mau tak mau kita harus bikin persiapan Moai Moai. Sudah lama mengikuti Huoyen seharusnya tahu bukan di antara para jago yang ada di dalam lembah ada siapa saja yang benar-benar setia kepada Beng Cu. Sewaktu Paman Hu ada di dalam lembah Bibi tidak pernah ikut campur di dalam urusan lembah oleh karena itu bagaimana keadaan yang sesungguhnya di dalam lembah ini aku rasa Bibi sendiri pun tak akan, Ban Ing Soat menggeleng. Ia termenung sejenak. Menurut apa yang aku ketahui rasanya cuma Kiam Pak Ngoliong saja yang bisa diandalkan mereka adalah pengikut Beng Cu Tempo dulu dan mempunyai ikatan persaudaraan yang sangat terat bahkan mirip saudara-saudara angkat dari Paman Hu. Kalau begitu sangat bagus sekali seru Biao Sioklan kegirangan. Moai Moai tahukah kau mereka berdiam di mana? Tahu sih, tahu cuma sewaktu Paman Hu hendak pergi mereka sudah dikirim untuk mengontrol keadaan di luar lembah. Kecuali H.O.O. Tiong Hwe yang tadi sore menghantar M.C yang lain sudah lama tak pernah kujumpai. Apakah kecuali Ngergoliong? Beng Cu tak ada orang yang berhubungan akrab. Soal itu aku kurang tahu. Hehehe, kalau begitu semoga saja ia cepat kembali. Akhirnya Biao Sioklan menghela nafas panjang. Maksudmu, Paman Hu? Bukan, yang kemaksudkan si manusia berkerudung Tiong Ithau. Apa gunanya walaupun ia sudah datang? H.M.M. orang itu punya watak kaku dingin dan angkuh. Aku rasa dia bukanlah manusia yang paling akrab hubungannya dengan Paman Hu. Tapi kau harus ingat walaupun ia berwatak dingin kaku dan angkuh bahkan kemungkinan besar bisa bentrok dengan Beng Cu. Lantaran memperebutkan kedudukan Liok Lim Beng Cu sebagai kekuasaan tertinggi tapi dia tak akan mencelakai Hujian. Akh-ah-ah, masa? Seru ban ing soat keheranan. Bersama-sama dengan Hu Yan Gaiya selalu adu kekuatan adu kekuasaan bentrok cekcok dengan sangat ramainya. Aku rasa mereka berdua bersama-sama ada maksud untuk merebut kedudukan Beng Cu. Sama-sama ada maksud mencelakai Hujian. Apa yang terjadi di dalam peristiwa ini sebetulnya amat rumit untuk sesaat aku pun susah untuk menjelaskan kepadamu. Akh-ah-ah, mendadak ban ing soat berseru tertahan agaknya ia pun sudah menyadari akan sesuatu. Nada pembicaraan mereka berdua amat rendah dan perlahan kendati kok hansi yang duduk di sisi mereka pun sama sekali tak terdengar olehnya apa yang sedang dibicarakan oleh kedua orang gadis tersebut. Hal ini pertama karena ia tidak menaruh perhatian kedua pikirannya sedang kacau dan ketiga suara pembicaraan kedua orang itu terlalu lirih maka tak terdengar sekecap pun apa yang sedang mereka bicarakan. Menanti ban ing soat berseru tertahan ia baru tersadar kembali dari lamunannya. Eeei, kalian sedang membicarakan soal apa bolahkah aku ikut mendengar. Oh-oh-oh-oh, kami sedang membicarakan soal Tiong serta Huo dua orang Hu Beng Cu. Kami merasa watak kedua orang itu sangat berbeda setiap kali menemui urusan tentu ribut cekcok dan bentrok sendiri. Dalam hati kami lagi merasa keheranan, buru-buru sahut Biaus Loklan dengan tenang. Sewaktu toaku ada di lembah mereka berdua belum pernah ribut macam begitu. Mendadak Biaus Loklan dengan gerakan yang tercepat menggerakan tangannya menutupi bibir Kok Han Siang. Hu Jien sambungnya lirih. Perduli perkataan apa saja yang kau dengar lebih baik jangan bersuara biarlah aku serta nonaban yang menghadapi. Kok Han Siang yang bibirnya kena disumbat sehingga tidak dapat menjawab terpaksa hanya mengangguk saja. Suara langkah kaki yang berat bergema memecahkan kesunyian malam buta agaknya ada orang yang telah memasuki pintu besar dan tiba di luar pondok mereka. Bin Ing Soat serta Biaus Loklan diam-diam menyalurkan hawa murninya mengadakan persiapan di tangan mereka menggenggam senjata rahasia. Sedangkan Kok Han Siang dengan metu terbelalak bulat-bulat melototi piatu kamar dengan terpesona. Hu Jien, seru orang itu dengan nada yang berat. Terdengar pintu kamar terbuka seorang lelaki berpakaian ringkas dengan menyoren senjata sudah menerjang masuk dengan langkah lebar. Melihat munculnya orang itu Biaus Loklan segera menggutarkan lengannya segulung angin warna putih laksana sambaran kilat menerjang ke arah tubuh tersebut. Tetapi belum sempat angin putihnya mencapai sasaran agaknya Kok Han Siang telah dapat melihat jelas siapakah orang itu. Cepat hentikan seranganmu bentaknya keras. Buru-buru ia bangun berdiri dan lari menghampiri. Hu Jien siapakah orang ini tanya Biaus Loklan menarik kembali serangan angin putihnya. Di tengah pergerakan sepasang punda ia berebut maju terlebih dahulu. Terlihatlah lelaki yang baru saja masuk ke dalam pintu itu maju dua langkah dengan sempoyongan akhirnya roboh ke atas tanah. Agaknya Ban Ing So'at pun dapat melihat jelas siapakah orang itu ia menjerit kaget kemudian berlari ke muka untuk bimbing bangun badan orang itu. Lama-kelamaan Biaus Loklan mulai merasakan situasi sedikit tidak beres dengan cepat ia menyulut lampu untuk menerangi seluruh ruangan. Tampaklah lelaki tersebut berusia 40 tahunan wajahnya pucat pasti bagaikan mayat sepasang matanya terpejam rapat-rapat sedang darah kental mengucur keluar dari ujung bibirnya. Jelas ia sudah dipukul luka oleh suatu tenaga pukulan tenaga luakang yang lihai. Siapakah orang ini tanya Biaus Loklan kembali dengan ada lirih? Salah seorang dari Kiyang Pak Ngerguliong yang baru saja aku bicarakan dengan Cici di alasi naga pendekam Mega Cipeng. Perlahan-lahan Kok Hons yang berjalan menghampiri sambil melelahkan air mati ia mengusap kering cucuran darah pada ujung bibirnya dengan halus. Saudara Cici siapa yang melukai dirimu tanyanya perlahan. Ia mengulangi kembali pertanyaan tersebut sampai berulang kali, tapi tak kedengaran jawaban dari Cipeng. Hujian luka dalamnya sangat parah ujir Biaus Loklan sambil menghela napas panjang, napasnya sudah kempas-kempis cepat lepaskan dia agar bisa beristirahat, biarlah aku dengan mengandalkan sedikit kepandaian pengobatanku untuk coba mempertahankan napas. To aku pun pandai di dalam ilmu pengobatan asalkan belum putus napas ia pasti menolong. Hei. Cuma sayang ia tak ada di dalam lembah seru Kok Hons yang gegutan. Perlahan-lahan Ban Ing Soat meletakkan kembali badan Cipeng ke atas tanah Biaus Loklan lantas berjongkok dan mulai menguruti beberapa buah jalan darah di atas badannya. Kurang lebih seperminum teh kemudian akhirnya napas si naga pendekam mega mulai memberat. Biaus Loklan yang kecapaian sudah dibasahi oleh keringat mendadak ujarnya kepada Ban Ing Soat. Moai Moai cepat ambilkan secawan air panas biar dia minum. Sepasang tangannya kembali mempercepat turutannya di atas tiga buah jalan darah di depan dada. Terdengar si naga pendekam mega Cipeng menghembuskan napas panjang dan siuman kembali, sepasang matanya dipentangkan lebar-lebar dengan wajah menahan kesakitan serunya ke arah Kok Hons yang hujian. Baru saja suara tersebut meluncur keluar dari mulutnya angin dingin berhembus masuk ke dalam ruangan, cahaya bergoyang kencang diikuti munculnya seorang manusia berkerudung yang bukan lain adalah Tiongit Hau di tengah ruangan. Kedatangan orang ini sedikit ada di luar dugaan taurung. Beberapa orang yang ada di dalam ruangan tersebut dibuat terkejut juga sehingga berdiri tertegun. Biaw Sualan menghembuskan napas panjang perlahan-lahan ia bangun berdiri. Tenaga luakang Tionghu Bengcu benar-benar amat sempurna pujinya. Di dalam hal ilmu pengobatan Mucai Hai sedikit mengerti sambung Tiongit Hau tidak menanti ia menyelesaikan perkataannya. Walaupun di mulut ia bicara merendah tetapi orangnya sudah menunduk ke arah sepertinya ia sedang memeriksa luka dari Cipeng. Hehehe keadaannya sungguh patut dikasihani kata Kok Hans yang sambil menghela napas panjang. Entah ia sudah dilukai siapa sehingga untuk bicara pun tak sanggup. Tiongit Hau berjongkok ia mengeluarkan tangan kanannya untuk mencengkeram pergelangan kanan dari Cipeng sambil menyalurkan hawa murninya pergelangan tangan kanan mendadak diangkat ke atas. Tubuh Cipeng mendadak berjumpalitan jadi model merjengking lalu ditelentangkan ke atas tanah. Hehehe apa yang hendak kau lakukan teriak Kok Hans yang kaget, ia sudah terluka parah kenapa kau masih bersikap begitu kasar. Tiongit Hau tidak berbicara telapak kirinya kembali diangkat kemudian bagaikan samberan kilat berturut-turut menepuk tiga buah jalan darahnya setelah itu baru mundur ke belakang. Sungguh aneh sekali setelah punggungnya kena tombak tiga kali oleh hantaman Tiongit Hau, Cipeng jadi bersemangat kembali. Mendadak ia meloncat bangun setelah duduk sinar matanya mulai menyapu sekejap ke seluruh ruangan. Hu Jien katanya kemudian. Setelah Toa Kho kembali katakan kepadanya jangan mengandeli kedudukan Liu Klin bengcunya lagi. Bicara sampai di situ ia berbatuk-batuk kemudian muntah darah lagi empat-lima kali. Cipeng dengus Tiongit Hau dengan suaranya yang seram. Tarik napas panjang-panjang utarakan dulu apa yang kau ucapkan baru mati. Dengan watak Kho Khansiang yang halus berbudi melihat wajah Cipeng memperlihatkan rasa kesakitan yang menyiksa ia tak dapat menahan diri. Air mat mengucur keluar dengan amat deras kembali dari dalam sakunya mengambil keluar secarik sapu tangan untuk mengusap kering bekas darah yang mengucur keluar. Isi-isi perut kusu, sudah terpukul hancur, aku rasa tak akan bertahan lebih lama lagi sambung. Cipeng terputus-putus. Siapa yang melukai dirimu kembali Tiongit Hau membentak keras. Sepasang matu Cipeng sudah dipejamkan rapat-rapat tapi sewaktu mendengar suara bentakan keras itu kembali ia bentangkan matanya lebar-lebar. Se-e, se-e, seorang. Mendadak. Segulung angin kencang menyambar masuk ke dalam ruangan. Dengan cepat Tiongit Hau meloncat ke samping satu langkah kemudian membalikan lengannya mengirim satu pukulan ke depan. Tiong Heng kenapa kau tanpa sebab sudah turun tangan terhadap diriku mentak seseorang dengan suara yang berat. Kembali segulung angin tajam menggulung masuk ke dalam ruangan. Tiongit Hau mendengus dingin ia mundur dua langkah ke belakang oleh angin pukulan pihak lawan sedang pihak lawan pun kena terpukul getar oleh serangan balasan yang dilancarkan oleh Tiongit Hau sehingga kaki kirinya yang sudah melangkah masuk ke dalam ruangan terdesak mundur kembali. Ketika itulah Kok Honsiang serta Biaw Sio'lan sekalian dapat melihat jelas bila orang itu bukan lain adalah Elo Ohu Itsu Huoyengga. Terlihatlah tubuh Huoyengga setelah tertahan sejenak kembali melanjutkan langkahnya masuk ke dalam. Mendadak Tiongit Hau meloncat maju dua langkah di depan dan menyambar lengan cipeng untuk kemudian diangkat ke atas. Cepat katakan siapa yang sudah melukai dirimu teriaknya. Ia mengulangi kembali pertanyaan tersebut sampai berkali-kali tetapi tidak kedengaran suara jawaban dari cipeng. Akhirnya setelah diperiksa napasnya ia baru tahu jika orang itu sudah menemui ajalnya. Melihat cipeng telah putus napas Kok Honsiang kontan maju dua langkah ke depan kemudian langsung menampar pipi Tiongit Hau keras-keras. Plak-lak-lak-lak-lak-lak diiringi suara yang nyaring Tiongit Hau kena digablok sehingga mundur terhuyung-huyung. Tamparannya ini sangat tepat sekali hanya saja berhubung Tiongit Hau menutupi wajahnya dengan kerudung hitam. Maka tak kelihatan bagaimanakah perubahan wajahnya pada saat ini. Hu Jien di bagian mana hamba sudah melakukan kesalahan serunya sambil meletakkan kembali mayat cipeng ke atas tanah. Nada suaranya datar tanah sedikit pun tidak menunjukkan rasa gusar. Selama hidup baru kali ini Kok Hons yang tangan menampar orang lain setelah kejadian itu berlangsung hatinya baru mulai merasa tidak tenang. Dengan mulut membungkam ia tundukkan kepala rendah-rendah bahkan untuk melirik sekejap ke arah Tiongit Hau pun tidak berani. Menanti Tiongit Hau bertanya ia baru dongakan kepalanya. Ia sudah terluka dalam sangat parah kenapa kau menyiksa dirinya seperti itu. Mendengar perkataan itu Tiongit Hau segera tertawanya. Hahaha, soal ini hamba tidak berani menerima. Ia memang sungguh-sungguh terluka. Parah dan tak mungkin bisa ditolong lagi walaupun menggunakan obat mujarab apapun dengan menggunakan hawa murninya yang sudah terpencar bisa berkumpul kembali di dalam pusar. Maksudku meminjam sedikit cahaya terang sesaat menemui ajalnya ia bisa menceritakan kisahnya hingga menderita. Luka. Siapa sangka maksudku ternyata berhasil terpenuhi. Heee, tindakan gegabah dari hamba memang seharusnya dijelaskan lebih dulu kepada Hu Jien sehingga tidak sampai menimbulkan kesalahpahaman di dalam hati kecil Hu Jien. Mendadak Hu Jien ga tertawa dingin ia memandang sekejap ke arah Tiongit Hau dengan sikap menghina. Sebetulnya Kok Honsiang sudah percaya terhadap penjelasan dari Tiongit Hau tetapi setelah mendengar pula suara tertawa dingin dari Hu Jien ga dalam hatinya mendadak timbul kembali perasaan curiga. Matanya berkedip-kedip akhirnya ia menghala nafas panjang. Heee, kalau Tiongit Hau ada di sini aku pun tak usah banyak pikiran untuk mengurusi hal ini. Hu Jien apa yang dikatakan Tionghu Beng Cu sedikit pun tidak salah seru Biao Siok Lan mendadak. Sedang Tiongit Hau pun waktu itu sudah menoleh ke arah Hu Jien ga. Em, Hu Heng kenapa kau tertawa dingin tegurnya ketus? Eee, soal ini urusan pribadi Haruku kenapa ikut campur Tiong Heng kau menanyakan soal ini apakah merasa sedikit tidak keterlaluan? Hu Heng tadi tidak tertawa nanti tidak tertawa kenapa justru bertepatan sesudah aku orang berbicara kau baru tertawa dingin. HMM mungkin dibalik ke semua itu masih tersembunyi maksud lain teriak Tiongit Hau kembali gusar. Air muka Hu Oien ga kontan berubah hebat sepasang matanya memancarkan cahaya penuh kebencian perlahan-lahannya mendesak lebih dekat sedang telapak kanam pun segera diangkat sejajar dada. Hu Jien cepat menyingkir seru Tiongit Hau lirih. Hawa murninya pun disalurkan dari pusar memenuhi seluruh badan sepasang telapak tangannya dipersiapkan sejajar dada. Melihat mereka kembali hendak bentrokok hans yang jadi cemas. Kalian jangan bergerak. Teriaknya keras. Terburu-buru ia lari ke depan dan berdiri di antara mereka berdua. Selintas hawa napsu membunuh berkelebat di atas Hu Oien ga serunya seram. Hu Jien jika kau tidak mau menyingkir ji kalau hamba sampai salah turun tangan dan melukai Hu Jien. Jika kau sampai melukai dirinya menurut pendapatmu apa yang harus kau lakukan mendadak dari luar pondok berkumandang datang suara yang nyaring kuat dan lantang menyambut perkataan itu. Mendengar suara tersebut kok hans yang lantas tahu siapakah orang itu. Toh aku akhirnya kau kembali juga teriaknya cemas. Eeei, jika kau tidak kembali lagi aku betul-betul akan dibuat mati saking murungnya. Hu Oien ga menarik kembali tangannya menoleh tampak lahopak leng dengan wajah kusut penuh dibu perlahan-lahan bertindak masuk ke ruangan. Terburu-buru kok hans yang lari menyambut. Toh aku serunya kembali saudara ci sudah mati jika kedatanganmu lebih pagi setengah jam kemungkinan sekali ia tak akan menemui ajalnya. Hu Pak Leng mementangkan tangannya membimbing tubuh kok hans yang sinar matanya alihkan ke atas jenazah Cipeng. Sudah berapa lama ia mati tanyanya sedih. Tidak selang seperempat jam selabiau sioklan. Hu Pak Leng perlahan-lahan berjongkok ke sisi mayat Cipeng saudara angkatnya lalu merabah dadanya sejenak. Eeei, tak tertolong lagi. Ia bangun kembali lalu berpaling ke arah Hu Oien ga serta Tiong It Hao. Pukul tambur kumpulkan semua saudara aku ada urusan penting yang hendak disampaikan. Tiong It Hao menjura memberi hormat lalu putar badan mengundurkan diri sedangkan Hu Oien ga tetap berdiri di tempat semula. Sesudah termenung beberapa waktu ia baru berkata. Malam ini di dalam lembah mi congkok kita sudah kedatangan musuh tangguh berturut-turut empat buah pos penjagaan berhasil diterobos dan melukai pula dua belas orang saudara kita. Ehem aku sudah tahu. Hamba dengan membawa orang sudah mengejar ke sana dan terjadi satu kali bentrokan dengan orang tersebut sambung Elo Ohu It Su lebih jauh. Penaga luakang pihak lawan luar biasa hebatnya kami berada dalam keadaan seimbang. Mungkin musuh aku mengejar datang dengan membawa para jago lihai akhirnya setelah terjadi bentrokan satu kali dengan hamba segera putar badan berlalu. Hu Pak Leng cuma mengiakan dia tidak bertanya lebih lanjut. Ilmu meringankan tubuh dari pihak lawan sudah mencapai puncak kesempurnaan pergi datang cepat laksana sambaran kilat hamba tidak sanggup untuk menyandak dirinya. Apa Huo Heng berhasil melihat jelas wajah atau dendanan dari orang itu? Akhirnya Hu Pak Leng bertanya sambil tertawa. Agaknya orang itu sudah bikin persiapan sebelumnya orang yang melakukan gebrakan dengan hamba memakai jubah panjang, kepala terbungkus kain kerudung hitam. Hal ini sukar bagi orang untuk menduka berapa besar usianya dan bagaimana raut mukanya. Kembali ia merendek sejenak. Cuma saja jago-jago lihai di seantara dunia pada saat ini kecuali beberapa buah partai besar dan kalangan lurus, jago-jago lihai dari kalangan lioklim sudah dikumpulkan, semua oleh Beng Cu di tempat ini. Kalau semisalnya dia benar-benar adalah seorang jagoan lihai maka seharusnya hamba pernah bertemu atau mendengar namanya dan semisalnya jagoan lihai itu berasal dari kalangan lioklim dan kadatangan mereka bertujuan hendak merebut kedudukan lioklim Beng Cu. Seharusnya ia boleh datang ke lembah mi congkok secara terang-terangan apa gunanya ia datang kemari secara tersembunyi. Sembunyi dan men bokong oleh karena itu menurut dugaan hamba musuh tangguh yang datang pada ini hari 100% tentu berasal dari partai-partai besar kalangan lurus. Seluruh dugaan belum tentu 100% benar. Dan perkataan hamba bukannya sengaja aku buat-buat sambung huoyan gak sambil tertawa tergelak. Hupak leng buru-buru goyangkan tangannya mencegah ia berkata lebih lanjut. Urusan yang kita hadapi pada saat ini amat banyak potongnya, lebih baik huo heng mengundurkan diri terlebih dahulu jika ada perkataan rasanya masih belum terlambat jika kau sampaikan di tengah pertemuan nanti. Dengan wajah tenang-tenang saja huoyan gak tersenyum kemudian menjura dan mengundurkan diri. Menanti bayangan punggung dari orang tersebut telah pergi jauh ban ing soat tak tahan berseru. Orang ini sombong kaku dan keras kepala, aku rasa dibalik kesemuanya ini masih tersembunyi satu rencana busuk. Hehehe, beruntung aku mempunyai firasat bahwa di dalam lembah sudah terjadi peristiwa sehingga melakukan perjalanan siang malam untuk kembali. Kok heng siang pun menghala napas panjang. Sejak to aku berangkat antara Tiong dan Huo selalu saja cekcok dan bentrok bagaikan air bertemu api perduli urusan kecil atau besar mereka tentu berebut. Soal ini sudah aku duga sejak semula kata Ho Pak Leng sambil tersenyum, hanya saja aku tidak menyangka kalau mereka berdua berani bentrok dan cekcok secara terang-terangan. Dalam hati ia merasa sangat murung, tapi tidak ingin mendatangkan banyak kerisauan buat istrinya setelah termenung beberapa waktu sambungnya kembali. Selama beberapa hari ini kalian tentu merasa murung dan dibuat kesal karena banyak urusan sekarang beristirahatlah tenang-tenang aku masih ada urusan harus diselesaikan. Bang Chu kau orang baru saja melakukan perjalanan jauh wajahmu kelihatan amat lelah, jikalau ada urusan bukankah bisa diundur untuk sementara waktu lebih baik pertemuan diadakan besok pagi saja, ujar Biao Siok Lan sembelari menghidangkan secawan air teh wangi. Hu Pak Leng menerima air itu untuk diminum satu tegukan kemudian tertawa. Tidak mengapa, kalian pergi tidurlah dahulu. Mendadak Kok Hons yang bangun berdiri lantas berjalan mendekat dan duduk berdampingan dengan suaminya. Melihat gerak-gerik dari istrinya ini Hu Pak Leng jadi keheranan, tak terasa lagi ia menoleh dan memandang sekejap ke arahnya. Toa Kou ujar Kok Hons yang dengan air mati bercucuran, kedudukan Liu Kling Beng Chu ini lebih baik kau lepaskan saja selama beberapa hari ini. Ini seringkali aku terbayang banyak persoalan yang sangat berbahaya dan mengerikan hatiku mulai merasa takut. Apa yang perlu kau takut dihibur Hu Pak Leng dengan suara lirih? Apakah kau merasa takut karena Woyengga memperlihatkan tanda-tanda hendak mengkhianati diriku? Mendadak suara tambur dipukul bertalu-talu dan berkumandang menembusi angkasa memecahkan kesunyian malam yang mencekam. Mendengar suara tambur tersebut Hu Pak Leng segera bangun berdiri sembari menepuk pundak istrinya ia berkata. Kembali ke kamar dan beristirahatlah sebentar lagi aku akan balik kemari. Selesai berkata sambil membopong jenasa sinaga pendekam Mega Chi Peng ia berjalan langsung menuju pendopo Chi Ihtong. Ruangan besar telah diterangi dengan 24 batang lilin raksasa yang memancarkan cahaya tajam menerangi setiap wajah jago yang kelihatan diliputi keragu-raguan. Hu Pak Leng menghembuskan napas panjang-panjang semangat berkobar kembali dengan langkah lebar ia berjalan masuk ke dalam ruang tengah meletakkan jenasa Chi Peng ke atas tanah dan naik ke singgah sana. Pertama-tama Tiong It Hao maju ke depan menjura diikuti para jago dari kalangan utara sama-sama mengunjukkan hormatnya. Sinar Matu Hu Pak Leng yang membawa sikap yang sangat berwibawa melirik sekejap ke arah Huoyang Ga dengan pandangan dingin. Huoyang Ga buru tundukkan kepala menjura. Mengunjuk hormat buat Beng Cu teriaknya. Sudah Leng Hu Pak Leng, ulapkan tangannya. Hamba ada urusan hendak dilaporkan. Apakah mengenai peristiwa dilepaskannya kedua orang Tao Jin dari Butongpei? Mendengar dirinya didahului Huoyang Ga rada tertegun. Sepasang Matu Beng Cu betul-betul sangat rajam Hu Pak Leng tersenyum kembali sambung kata-katanya. Huo Heng sudah terbiasa memimpin para jagoan di daerah Leng Leng dan selalu menduduki posisi terhormat. Mungkin sekali dikarenakan kali ini harus tunduk di bawah perintahku dalam hatimu sering timbul perasaan tidak puas bukan? Sepasang Matu Huoyang Ga perlahan-lahan menyapu sekejap ke atas wajah Leng Leng Jihie kemudian tertunduk rendah-rendah. Hamba tidak berani. Jikalau Huo Heng ada maksud menggantikan Xiao Teh untuk menjabat sebagai Liok Lim Beng Cu saat inilah suatu kesempatan yang sangat bagus sudah berada di ambang pintu. Mendengar perkataan itu Kontan Huoyang Ga merasakan hatinya berdebar sangat keras tak kuasa lagi tanyanya. Entah kesempatan apakah itu. Tapi dengan cepat ia tersadar kembali bila ia sudah bicara kebacut buru-buru mulutnya membungkam kembali. Sikap Huo Heng ternyata sangat ringan ia tertawa lantang. Ha 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 besok pagi atau mungkin besok siang lembah mi congkok kita bakal kedatangan orang. Jikalau Huo Heng berhasil mengalahkan orang ini maka Xiao Teh rela untuk mengalah dan menyerahkan kedudukan Liok Lim Beng Cu ini kepadamu bahkan dengan membawa keluarga segera berlalu dari sini. Terhadap kekalahannya tempo dulu di tangan Huo Pak Leng agaknya selama ini Huoyang Ga masih merasa sangat tidak puas. Kini setelah mendengar nada ucapan Huo Pak Leng tegas dan serius bahkan tidak menunjukkan sedang bicara kosong ia balik bertanya. Jika hamba tidak berhasil mengalahkan orang itu entah hukuman apa yang akan menimpa diriku. Air muka Huo Pak Leng mendadak berubah keren dengan keseriusan dan tegas sahutnya. Jikalau kau tak berhasil menangkan maka sejak ini hari kau jangan coba-coba untuk melanggar peraturan lagi dan padamkan niat buruk dalam hatimu. Eee, heee, heee, jika kau tak berhasil mengalahkan dirinya maka aku orang sekali lagi akan turun tangan memperlihatkan ilmu kepandaianku dengan demikian aku berharap kejadian tersebut bisa memadamkan rasa tidak puas dalam hatimu terhadap pertarungan untuk memperebutkan kedudukan Liok Lim Beng Cu. Tempo dulu jengek sang Liok Lim Beng Cu ini sambil tertawa dingin. Huo Yen Ga mendengus ketus perlahan-lahan dia mundur dua langkah ke belakang dan tundukan kepalanya rendah-rendah. Sinar matu Huo Pak Leng dengan tajam menyapu sekejap ke seluruh ruangan, lalu bangun berdiri meninggalkan singgah sana dan langsung menuju ke samping jenazah Cipeng. Melihat perbuatan bengcunya para jago yang berkumpul di dalam ruangan pun tidak terasa ikut mengalihkan sinar matanya ke tubuh Huo Pak Leng serta mayat tersebut. Tampaklah ia orang berjongkok kemudian membopong bangun mayat dari Cipeng katanya. Aku minta saudara-saudara sekalian suka memeriksa ia sudah menemui ajalnya karena pukulan apa. Tiong Net Hao pertama-tama yang maju terlebih dahulu dia memeriksa beberapa saat mayat dari Cipeng tersebut kemudian ujarnya memberi pendapat. Menurut penglihatan hamba agaknya ia terluka oleh ilmu pukulan Lo Alek Tiem Kong Chiang atau mungkin oleh sebangsa ilmu pukulan Xiao Tian Seng. Huo Pak Leng tertawa-tawar, ia tetap membungkam. Para jago-jago di erah utara lainnya mengikuti dari belakang Tiong It Hao berlalu lewat dari sisi jenazah Cipeng tetapi tak seorang pun yang mengutarakan pendapatnya. Menanti Tiong It Hao serta para jago-jago utara sudah mengundurkan diri semua Elo It Su baru berjalan mendekat dengan langkah yang lambat. Setelah meneliti beberapa saat keadaan jenazah dari Cipeng ia berkata. Menurut penglihatan hamba sangat berbeda keadaannya dengan Tiong Heng agaknya Ciheng sudah dilukai oleh semacam ternagap pukulan lembek dari aliran Butong Pei. Perlahan-lahan Huo Pak Leng meletakkan jenazah Cipeng ke atas kemudian pesannya kepada beberapa orang lelaki kekari yang sedang bertugas di dalam ruangan. Kalian balutlah dulu jenazah Ciheng dengan kain perban putih setelah itu letakkanlah di tengah ruangan Cihih Tong, untuk sementara jangan dikubur dahulu. Sembari berkata lambat-lambat ia kembali ke atas singgah sananya. Empat orang lelaki kekar berbaju hitam dan menyoren golok menyahut lantas menggotong jenazah Cipeng berlalu dari sana. Kembali sinar metohu Pak Leng menyapu seluruh ruangan tajam-tajam air mukanya amat serius. Berkat kecintaan dari Cui Heng Tecaiha berhasil menduduki jabatan kehormatan sebagai Lioklim. Bang Cu pada mulanya aku ingin sekali menggunakan kekuatan saudara-saudara sekalian untuk membangun suatu dunia baru buat kalangan Lioklim kita dan mencuci bersih nama Jaihanam dan nama busuk dari kalangan Lioklim kita selama ini. Siapa tahu waktu dan keadaan tidak suka bekerjasama dengan diriku pada saat ini keadaan lembah mi congkok kita sudah terjadi suatu badai yang amat kencang dan kritis. Ia merandek dan menghela nafas panjang. Hehehe, bila semisalnya seluruh jagoan gagah kalangan Lioklim yang ada di seantara dunia bisa bersatu padu dan bekerjasama kekuatan kita tak akan dikalahkan oleh kekuatan serta pengaruh yang paling besar pun dari partai-partai kenamaan yang ada di dunia persilatan sesaat. Tetapi niat baik kita akhirnya, ternyata tidak berhasil oleh sebab partai-partai kalangan lurus yang ada di dalam Bulim pada saat ini dengan dipimpin oleh partai Siaw Lim serta Butong Pei sudah mengawasi semua gerak-gerik kita orang-orang lembah mi congkok dengan saugat cermat dan waspada, bukan saja secara diam-diam mereka sudah mengutus anak muridnya untuk mengawasi seluruh gerak-gerik yang ada di dalam lembah bahkan mulai mengawasi dan mengontrol pula gerak-gerik kita orang. Partai Siaw Lim serta Butong Pei menganggap jumlah anak murid mereka banyak dan sejak tempo dulu sudah sering mencari gara-gara dengan kami orang-orang dari kalangan Lioklim potong tiongit hau dengan lantang. Menurut pendapat Cai Hai lebih baik menggunakan kesempatan ini kita adu tenaga saja dengan mereka hutang lama dendam baru kita perhitungan sekalian jadi satu. Hupak Ling hanya tersenyum dan mengangguk. Partai Siaw Lim serta Partai Butong Pei walaupun mempunyai nama yang cemerlang dalam dunia kangow dan memiliki pula pengaruh yang sangat kuat bagi seluruh umat Bulim Tapi mereka masih belum cukup kuat untuk menggoyahkan fondamen dari lembah mi congkok kita. Sekarang kita sudah menghadapi suatu peristiwa yang jauh lebih berat dan jauh lebih kritis dari persoalan tersebut, bahkan mempengaruhi pula mati hidupnya lembah mi congkok kita. Entah peristiwa apakah yang sebegitu kritis dan pentingnya. Bang Chu, dapatkankah orang memberi penjelasan yang lebih mendetil teriak? Huo Heng tak tertahan lagi. Huo Heng terjunkan diri ke dalam dunia kangow jauh lebih pagi dari diriku ujarnya perlahan. Entah tahukah kau orang dengan seorang jagoan yang bernama Imso Itmo? Imso Itmo Gumam Huo Heng ga lama sekali ia termenung sambil berpikir keras, rasa-rasanya pernah dengar orang menyebutkan Imso Itmo. Jika Long Huo Heng sudah mendengar jagoan yang bernama Imso Itmo tentunya pernah dengar pula orang mengungkap soal Hong Chiu bukan? Kembali Huo Heng ga dongakan kepalanya termenung. Yang Beng Chu maksudkan apakah seng jagoan yang disebut orang sebagai Sin Chang Ong atau si kakek Toya Sakti yang pernah menggemparkan dunia kangow pada 40 tahun yang lalu? Sedikit pun tidak salah memang orang ini. Air muka Huo Yang ga kontan saja berubah sangat hebat, badannya gemetar keras. Jikalau orang ini masih hidup di kolong langit buuu bukankah kedudukan Liu Klim Beng Chu ini bakal terjatuh ke tangannya. Serunya tanpa terasa. Huo Heng tegur huo pak leng sambil tertawa-tawar. Selama hidup kau anggap dirimu paling tinggi tetapi mengapa sesudah mendengar nama dari si kakek Toya Sakti Hong Chiu lantas perlihatkan sikap ketakutan setengah mati? Mendengar teguran itu air muka Huo Yang ga berubah memerah ia tundukkan kepalanya rendah dan bungkam dalam seribu bahasa. Mendadak huo pak leng mempertinggi suaranya dengan gagah dan penuh semangat ujarnya. Dengan dipimpin oleh Hong Chiu beberapa orang iblis tua yang sudah lama mengasingkan diri kini pada bermunculan kembali ke dalam dunia persilatan. Jikalau tujuan mereka hanya untuk memperebutkan kedudukan Liu Klim Beng Chu saja maka Xiao Te dengan rela akan mengalah menyerahkan kedudukan terhormat ini kepada mereka. Tetapi maksud tujuan mereka dengan munculkan diri kembali ke dalam dunia persilatan bukanlah disebabkan kedudukan Liu Klim Beng Chu tersebut. Sejak malam ini kentongan ketiga di dalam lembah mi congkok kita harus mulai diatur suatu penjagaan yang sangat ketat. Perduli siapapun sebelum memperoleh izin dari ku dilarang memasuki lembah ini ataupun keluar dari sini. Barang siapa yang berani melanggar hukum mati? Beberapa patah kata terakhir diucapkan sangat tegas dan sepatah demi sepatah berkumandang tiada hentinya di tengah kalangan menerobos telinga setiap jagoan. Bagi mereka yang berkepandaian silat rada rendah kontan saja merasakan jantungnya berdebar-debar sangat keras. Wajah serta perawakan badan Hu Pak Leng memang mempunyai suatu kekuatan yang mengerikan apalagi pada saat ini ia berbicara dengan keadaan gusar sepasang metu memancarkan cahaya berkilat di mana sinar metu berkelebat lewat pada jago bersama-sama tundukan kepalanya rendah-rendah. Hu Pak Leng yang melihat para jago berhasil dipengaruhi oleh kewibawaannya perlahan-lahan ia duduk kembali ke atas kursi singgah sananya. Tiong Heng harap kau mencari 20 orang jagoan yang berilmu silat paling tinggi dan paling lihai di antara anak buahmu untuk bertanggung jawab mengawasi seluruh gerak-gerik di lembah ini. Ujarnya lanjut, asalkan kalian memperoleh tanda rahasia dari pos-pos penjagaan yang tersebar maka beberapa orang itu harus buru-buru munculkan dirinya menolong keadaan. Hamba terima perintah sahut Tiongit Hau Sembari menjura dengan sikap yang sangat hormat. Kembali sinar metu Pak Leng dialihkan ke atas tubuh Leng Leng Jiehie. Kalian berdua pilihlah 5 orang di antara jago-jago lihai daerah Leng Leng untuk berjaga-jaga di mulut lembah barang siapa saja yang ingin memasuki lembah harus mengajukan kartu pengenal mereka terlebih dahulu. Bila mana menemui orang-orang yang tidak suka melaporkan diri maka kalian berdua berhak untuk turun tangan menghadang ataupun dibinasakan sekalian. Leng Leng Jiehie menjura terima perintah. Setelah itu sinar metu Pak Leng beralih ke wajah lausan Sam Hiong. Kalian bertiga aku harap suka menjabat sebagai pelaksana hukuman. Setiap jago yang berani melanggar keempat buah pantangan besar segala dijatuhin hukuman mati. Hamba terima perintah sahut lausan Sam Hiong hampir berbareng. Mendadak Kau Pak Leng mempertinggi suaranya ia berkata lebih lanjut. Besok siang kalian harus berkumpul kembali di tengah ruangan Ciihtong dengan menggembol senjata lengkap kecuali mereka-mereka yang ditugaskan untuk berjaga di pos penjagaan lainnya sebelum siang hari harus sudah berkumpul di ruang Ciihtong untuk tunggu perintah. Beng Cu. Tiba-tiba Huo Yeng ga maju ke depan sembari menjura. Mengapa kau orang tidak mengirim hamba untuk bertugas apakah dengan kepandaian silat yang hamba miliki masih belum cukup untuk memikul beban seberat itu? Mendengar perkataan itu Huo Pak Leng tersenyum. Selama ini aku orang memandang Kau Huo Heng serta Tiong Heng sebagai lengan kiri serta lengan kananku oleh sebab itu sewaktu aku hendak meninggalkan lembah kedudukan wakil Beng Cu serta seluruh tugas berat di dalam lembah. Sudah aku serahkan kepada kalian berdua cuma saja disebabkan besok siang Huo Heng harus bergebrak melawan orang ji kalau harus menerima tugas pula dari diriku hal ini bakal mengacaukan tenaga semangat maupun pikiran dari Huo Heng. Malam ini lebih tepat kalau kau baik-baiklah beristirahat sehingga besok berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang dengan begitu aku pun dapat segera menyerahkan kedudukan Liu Lim Beng Cu ini kepadamu. Tidak menunggu jawaban dari Huo Heng gak lagi ia lantas sulapkan tangannya. Dengan langkah lebar pertama-tama ia berlalu dulu dari ruangan. Menanti bayangan tunggung Huo Pak Leng sudah lenyap dari pandangan para jago lainnya baru bersama-sama membubarkan diri. Waktu berlalu dengan cepatnya di dalam sekejap mata pagi hari sudah lewat siang pun menjelang datang. Huo Pak Leng dengan menggembol pedang serta tongkat besinya sudah muncul kembali di tengah ruangan Cii Tong. Sebagian besar para jago pun sudah hadir di sana dengan senjata lengkap suasana terasa amat menegangkan sekali. Huo Heng ga dengan senjata cambuk lemas berkepala ular terlilit di atas pinggang pakaian ringkas warna hitam dan semangat menyala-nyala berdiri di sisi kalangan kelihatan sekali jika kemarin malam habis bersemedi melakukan latihan yang terakhir. Sewaktu Huo Pak Leng memasuki ruangan para jago sama-sama menjura memberi hormat seng Liok Lim Beng Cu mengangguk sebagai balasan dan langsung naik ke atas podium. Beberapa saat kemudian Tiong Ithau dengan memimpin 20 orang jagoan lihai diri kalangan Liok Lim daerah Utara pun sudah hadir semua di tengah ruangan Cii Tong. Orang itu masih tetap seperti keadaan semula memakai jubah panjang yang longgar wajah berkerudung hitam dan pada pinggangnya tersoren sebelah golok dengan langkah lebar ia langsung berjalan ke hadapan podium lalu menjura. Berkat doa restu dari Beng Cu kemarin malam sama sekali tidak terjadi suatu peristiwa apapun di seluruh pos-pos penjagaan. Tiong Heng, kau tentu sangat lelah bukan kata Huo Pak Leng tersenyum. Belum habis ia berkata mendadak terlihatlah Su Hun So atau si tangan pencari Suk Map. Pah Tian I salah seorang dari Leng Leng Jiehie melangkah masuk ke dalam ruangan dengan tindakan tergopoh sepasang tangannya mencekal sebuah kartu merah yang amat besar lalu dengan sangat hormat dipersembahkan ke tangan Huo Pak Leng. Huo Pak Leng menerima kartu tersebut lalu dilihatnya sejenak kemudian sambil tertawa perintahnya. Bawa dia masuk. Pah Tian I menyahut, putar badan dan buru-buru berlalu dari sana. A-a-a-ah ini dia orangnya sudah datang. Seruhu Pak Leng sambil melirik ke arah Huo Yen Ga. Harap Hua Heng suka memeriksa sendiri kartu nama ini. Elo Ohu Itsu atau si kakek sakti dari gunung Elo Ohu menerima angsuran kartu merah tersebut dan dibaca isinya. Tampaklah di atas kartu tersebut tertuliskan beberapa patah kata, sutemu yang terakhir Tio Chang An mengunjuk hormat. Tak terasa lagi ia kerutkan keningnya. Apakah orang ini benar-benar sute dari Beng Cu titik? Huo Pak Leng tersenyum. Kepandayan silat yang ada di seantara kolong langit asalnya juga dari satu keluarga, orang ini dengan perguruanku memang punya sedikit hubungan jika ia menyebut dirinya sebagai sute. Hal ini pun tak usah diperbincangkan lagi. Ah ah ah, jikalau orang ini benar-benar adalah sute dari Beng Cu hamba tak akan berani bergebrak melawan dirinya jikalau sampai salah turun tangan dan melukai dirinya bukankah aku akan merasa menyesal untuk menemui Beng Cu. Di dalam pertarungan nanti aku harap Hua Heng suka turun tangan dengan sepenuh tenaga kata Huo Pak Leng sembelari menggeleng. Asalkan kau berhasil menangkap dirinya sekalipun terluka atau mati juga tidak perlu dibicarakan justru yang aku takuti Huo Heng lah yang bakal terluka di tangan pihak lawan. Huo Yeng ga yang kena digosok oleh upak leng air mukanya kontan terlintas hawa kegusaran ia tertawa dingin tiada hentinya. Heee, heee, soal ini Beng Cu boleh berlega hati jikalau ini hari hamba tak berhasil menangkan orang tersebut aku pun tidak punya muka lagi untuk menemui. Huo Pak Leng mendahem memutuskan perkataan Huo Yeng ga yang belum selesai diucapkan sambungnya. Menang kalah di dalam suatu pertarungan merupakan kejadian yang jamak di dalam dunia persilatan Huo Heng buat apa kau mengucapkan sumpah seberat itu. Suasana di dalam ruangan besar kembali berubah jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun di dalam keheningan secara samar-samar terlintas hawa pembunuhan yang menegangkan. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian, terlihatlah si tangan pencari Sukmapah Tiani serta kau posu atau penggaet bayangan setan. Sung siantoh bersama-sama masuk ke dalam ruangan dengan mengiringi seorang lelaki berusia kurang lebih 30 tahunan. Orang itu memakai jubah panjang warna biru, kelihatannya lemah tak bertenaga tetapi sikap serta tindak tanduknya mantap. Sinar matanya sesudah menyapu sekejap ke seluruh isi ruangan, ia langsung berjalan menuju ke hadapan mimbar dan berhenti kurang lebih lima langkah dari meja panjang. Su Heng berhasil merebut kedudukan Liok Lim Beng Cu yang terhormat kejadian ini benar-benar merupakan suatu yang patut diberi selamat katanya sembari menjura, karena selama ini Siaw Teh selalu. Hidup di tengah gunung baru hari ini bisa datang memberi selamat harap Su Heng suka memaafkan kesilapan ini. Hu Pak Leng tertawa-tawar. Kata Su Heng Teh sudah ada puluhan tahun tak bertemu muka bukan sapanya dingin. Benar sahut orang itu dengan amat hormat. Sudah 12 tahun lebih 3 bulan. Kau orang melakukan perjalanan ribuan Li datang kemari apakah bermaksud untuk memberi selamat saja? Kecuali memberi selamat kepada Su Heng memang ada suatu urusan yang hendak Siaw Teh utarakan orang itu tertawa-tawar. Urusan apa silahkan kau utarakan secara langsung. Sinar matasi lelaki lemah berusia pertengahan itu menyapu sekejap keseluruhan ruangan kemudian katanya ragu-ragu. Harap Su Heng suka bergeser ke suatu ruangan yang terahasia. Tidak perlu potong Liok Lim Beng Cu dingin. Seluruh jago yang hadir di dalam ruangan merupakan anak buah kepercayaan dari Siaw Heng. Jikalau kau ada persoalan boleh diutarakan secara terbuka. Si lelaki lemah berusia pertengahan itu kerutkan keningnya terakhir dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebuah kotak yang terbungkus dalam buntalan kain sutra. Suhu ada sedikit yang sengaja memerintahkan Siaw Teh untuk dipersembahkan untuk Su Heng. Hupak Leng terima kotak persembahan itu dan membuka kain sutra yang mengerudungi sedikit pun tidak salah di dalam kotak persembahan dan terdapatlah sebuah kotak kayu warna merah yang panjangnya delapan cun dengan lebar empat cun. Seng Liok Lim Beng Cu melirik sekejap ke atas kotak kayu itu ia tidak membuka untuk memeriksa isinya malahan tertawa-tawar tanyanya kembali. Kecuali kotak ini rasanya pasti ada sepucuk surat bukan? Suhu hanya menyerahkan kotak tersebut kepada Siaw Teh dan tak ada benda lainnya lagi jika ada surat rasanya tentu sudah berada di dalam kotak tersebut. Jika demikian adanya Siaw Heng harus membuka batok persembahan itu terlebih dahulu baru mengerti keadaan yang sebenarnya. Melihat sikap yang sangat tawar dingin dan ketus dari Hupak Leng agaknya si lelaki berusia pertengahan itu pun menunjukkan kegusaran air mukanya sangat hebat. Suhu Heng kau orang begitu menaruh curiga terhadap diriku apakah tidak merasa jika kelakuanmu itu sudah melukai perasaan dari seorang angkatan yang jauh lebih tua cukup melihat sikapmu itu Siaw Teh ikut merasa kecewa. Kembali Hupak Leng tertawa-tawar. Seorang angkatan tua mempersembahkan barang hadiah untuk Mo Am Pue-nya pun merupakan suatu kejadian yang sangat jarang terjadi selama ini bagaimana mungkin Siaw Heng tidak menaruh rasa curiga. Mendadak si lelaki lemah berusia pertengahan itu enjotkan kaki kanannya melayang naik ke atas meja mimbar setelah itu menyambar kotak kayu itu. Jikalau Siaw Heng menaruh curiga biarlah Siaw Teh wakili dirimu untuk membukakan. Dengan tangan kanan mencekal dasar kotak tangan kirinya segera membuka kayu penutup kotak tersebut. Terlihatlah cahaya tajam yang menyilaukan metu berkelebat memenuhi angkasa. Ternyata isi dari kotak kayu itu bukan lain adalah mutiara-mutiara serta batu-batu permata yang mahal harganya. Kejadian ini benar-benar ada di luar dugaan Hupak Leng setelah termenung beberapa saat akhirnya ia menerima juga kotak kayu tersebut. Ketika ia meneliti lebih cermat, terlihatlah di dalam kotak kayu tersebut kecuali berisikan delapan butir permata masih ada sebuah botol porselen warna hijau serta sepucuk sampul surat warna merah. Di atas sampul surat itu terlukiskan beberapa kata. Dipersembahkan kepada pemimpin Liu Klim di lembah Michong Koko Beng Cu, Hupak Leng. Si lelaki lemah berusia pertengahan itu melirik sekejap ke arah Hupak Leng kemudian tertawa. Surat dari Suhu apakah perlu siau tewakili dirimu untuk merobeknya sekalian ejeknya? Hupak Leng membungkam tidak menjawab setelah melirik keluar surat tersebut lantas dibaca isinya. Keadaan di dalam bulim pada saat ini dengan partai siau lim serta partai butong merupakan partai yang sombong walaupun aku sudah ada puluhan tahun lamanya tidak mencampuri urusan dunia kangow tetapi selama beberapa tahun ini aku selalu menerima berita tentang keganasan serta kebuasan dari kedua partai besar tersebut. Dalam hati merasa sedih bercampur sakit hati demi kejayaan kehormatan harga diri serta kecemerlangan nama kawan-kawan Liu Klim bersama-sama dengan beberapa orang kawan karib yang sudah aku nasah hati bersiap sedia untuk terjun kembali ke dalam kalangan bulim guna menumpas dan menindas kebuasan dari orang siau limpei serta butongpei. Pada beberapa waktu ini aku mendengar pula kabar gembira bahwa kau berhasil mengalahkan jago-jago Liu Klim dari seantara dunia kangow dan berhasil merebutkan kedudukan Liu Klim Beng Cu karena peristiwa itu sengaja aku mengirim Anjie untuk mengirim sedikit hadiah untukmu. Aku berharap setelah kau menerima surat ini segera menginstruksikan seluruh anak buahmu untuk berkumpul dan mengumumkan kemunculanku kembali di dalam dunia persilatan. Pada bulan 7 tanggal 7 nanti aku akan munculkan diri untuk pertama kalinya dan akan lembah mi congkok untuk kunjungi dirimu. Sampai waktunya di hadapan para jago Liu Klim dari seantara dunia akan kuumumkan kejahatan-kejahatan dari siau limpei serta butongpei setelah itu kita orang Liu Klim bersatu padu untuk membalas penghinaan yang kita terima selama puluhan tahun ini. Setelah surat ini tiba harap kasuka bikin persiapan. Tertanda, susyok muhang ciu. Selesai membaca surat tersebut Hupak Leng masukkan surat tersebut ke dalam sakunya sinar mata pun perlahan-lahan dialihkan ke atas jenazah Cipeng tanyanya dingin. Sute coba kau lihat apakah orang itu terluka di tanganmu. Lelaki lemah berusia pertengahan itu melirik sekejap ke atas jenazah Cipeng setelah itu mengangguk. Sedikit pun tidak salah. Kembali Hupak Leng melirik sekejap ke arah Woyen Ga. Sute tahukah kau orang lembah micongkok dari Siaw Heng ini tempat macam apa tegurnya kembali. Sekalipun Siaw Tedungu, tapi aku pun tahu jika lembah micongkok dari Su Heng ini merupakan markas besar jago-jago Liu Klim seantara dunia. Mendadak Hupak Leng kerutkan alis dan melototkan sepasang matanya bulat-bulat teriaknya gusar. Kalau kau sudah tahu bila lembah micongkok ini merupakan markas besar kau miliuklim dari antara dunia, kenapa kau bernyali berani turun tangan membinasakan orangku. Ada pepatah mengatakan turun tangan tak berperi kemanusiaan di alas seorang jagoan. Jikalau Siaw Tedungu tidak membinasakan dirinya maka dia akan membunuh Siaw Tedungu. Bukankah dengan begitunya waku harus dihadiahkan secara tersiasia ke tangan orang itu sehingga untuk menemui Su Heng pun tak sempat. HMM bagus, bagus, kau berani melukai orangku micongkok dalam hati sudah tentu tak pandang sebelah mata pun kepada aku yang jadi Su Hengnya, kalau memang Sute tidak suka lepaskan satu kehidupan buat orangku tentunya masih teringat dengan pepatah yang mengatakan hutang uang bayar uang hutang darah bayar darah bukan. Mendengar perkataan dari Su Hengnya semakin lama semakin ketus dan semakin kaku tak kuasa lagi Tio Chingan si lelaki lemah berusia pertengahan itu tertawa dingin tiada hentinya. Apa Su Heng hendak menuntut balas kematian anak buahmu terhadap diri Siaw Tedungu? Air muka upak leng berubah hebat teriaknya keras. Jikalau aku orang tidak balas buat anak buahku buat apa aku duduk sebagai Liok Lim Beng Cu. Ia segera menoleh ke arah Huoyen Ga. Tangkap orang itu. Elo Ohu Itsu menyahut kemudian dengan langkah lebar berjalan mendekati Tio Chingan. Air muka Tio Chingan masih tetap tenang-tenang saja kembali ia tersenyum. Kita Su Heng Teh sudah ada berpuluh tahun lamanya tidak berjumpa agaknya Su Heng ingin mencoba-coba bagaimana dengan kesempurnaan ilmu silat Siaw Teh katanya. Huoyen Ga berpengetahuan sangat luas walaupun ia melihat Tio Chingan lemah tak bertenaga badannya tinggal kulit pembungkus tulang bahkan wajahnya kuning pucat seperti baru baik dari penyakit yang hebat dan sama sekali tidak menarik perhatian. Tetapi sepasang matanya memancarkan cahaya tajam kedua belah keningnya menonjol tinggi-tinggi jelas memiliki tenaga luokang yang luar biasa dasyatnya oleh karena itu ia tak berani berlaku gegabah. Kurang lebih lima langkah dari Tio Chingan berdiri ia berhenti kemudian merangkap tangannya menjura. Chai He Huoyen Ga menerima perintah dari Beng Cu untuk menjajal beberapa jurus lihai dari Tio Heng. Orang ini tua-tua tapi licik, secara diam-diam ia sudah salurkan seluruh hawa luokangnya mengelilingi badan dan siap-siap turun tangan tetapi di luaran ia masih berbicara dengan ramah dan sungkan-sungkan. Maksud dari perkataannya barusan ini tidak lebih ingin menunjukkan bila ia cuma mendapat perintah untuk turun tangan dan keadaan tidak mengizinkan untuk dia menolak perintah ini, bahkan sama sekali tiada maksud untuk melakukan suatu pertarungan adu jiwa. Selamat bertemu, seru Tio Chingan tersenyuh Huoheng boleh turun tangan Siao Teh pasti akan melayani sebaik-baiknya. Tio Heng jauh-jauh datang kemari sebagai tetamu ada seharusnya Chai He memberi kesempatan untuk mengalah beberapa jurus untukmu. Tio Chingan tidak mengalah lagi sedikit pundaknya bergerak ia sudah terjang maju ke depan telapak tangannya menghantam dada lawan dengan gerakan Sin Leong Jutsuye atau Naga Sakti keluar air. Diam-diam Huoheng gas alurkan hawa murninya dari pusar mengelilingi seluruh tubuh mendadak ia menyingkir tiga depa ke samping tapi belum juga turun tangan melancarkan serangan balasan. Melihat pihak lawan tidak melancarkan serangan balasan Tio Chingan lantas dongakan kepalanya memandang sekejap ke arah Upak Leng. Huoheng mengalah satu jurus sudah cukup kenapa kau belum melancarkan serangan balasan. Antara Tio Heng dengan Beng Cu mempunyai hubungan perguruan untuk adat kehormatan Chai He harus mengalah tiga jurus buat dirimu. Tangan kiri Tio Chingan segera digerakkan melancarkan suatu pukulan kosong. Kalau begitu anggap saja ini serangan kedua teriakannya. Diikuti badannya menerjang maju ke depan tangan kanannya melancarkan satu pukulan menghantam dada Elo Ohu Itsu. Huoheng ga menerjang maju ke depan lalu miring ke samping menghindarkan diri dari serangan telapak pihak lawan tangan kanannya dengan jurus Heng Sao Chian Kiem atau menyapu hancur ribuan tentara membabat pinggang lawan. Serangan yang dilancarkan luar biasa dasyatnya tergoreslah suatu deruan angin yang amat santer. Tio Chingan sama sekali tidak menduga kalau serangan balasan yang ia lancarkan bisa sedemikian hebatnya diam-diam dalam hati makinya. Sungguh licik dan berbahaya manusia ini. Hawa murninya segera dipindahkan ke tangan sebelah kiri dengan jurus leng pengcian lem atau mencecel bocel langit selatan menerima datangnya serangan Elo Ohu Itsu itu dengan gerakan keras lawan keras. Di tengah suara bentrokan yang amat keras masing-masing telapak terbentur satu sama lain memaksa kedua orang itu tergetar mundur satu langkah ke belakang. Suheng, maaf Siao Pei akan berlaku sedikit kurang sopan mendadak Tio Chingan dong akan kepalanya melirik kembali ke arah upak leng. Baru saja dia selesai berteriak badannya sudah menerjang ke depan telapak kirinya menghajar telapak kanannya mengirim pukulan lurus ke muka. Di dalam satu serangan yang bersamaan waktunya si lelaki lemah berusia pertengahan itu telah menggunakan dua gulung tenaga pukulan yang berbeda. Sewaktu Elo Ohu Itsu bentrok dengan berat melawan keras tadi di dalam hati pun sudah punya perhitungan ia merasa tenaga luakang yang dimiliki Tio Chingan yang lemah bertenaga ini tidak jauh terpaut dengan tenaga luakang yang ia miliki. Akhir dari pertarungan ini pun masih susah diduga siapa yang bakal menang dan siapa pula yang bakal kalah karenanya hawa murni buru-buru ditarik dari pusar mengelilingi seluruh badan. Ia berganti care penyerangan permukaan si orang tua ini ada maksud untuk mencoba dulu kelihayan dari jurus-jurus serangan lawan setelah itu baru coba mencari suatu care yang baik untuk mengalahkan musuhnya. Berpikir akan persoalan itu ia mainkan kepalan serta kakinya semakin santer lagi untuk menutup seluruh lubang kelemahan di badannya. Sebaliknya Tio Chingan semakin lama mendesak semakin kemuka. Serangan-serangan yang dilancarkan pun semakin gencar semakin dasyat. Setelah 20 jurus berlalu bukan saja tenaga pukulannya tidak berkurang bahkan semakin dasyat lagi, setiap pukulannya mirip martil besar yang menyambar-nyambar. Elo Ohu Itzu yang pada mulanya ingin berpura-pura dulu untuk melakukan suatu pertarungan gerilya sehingga berhasil mengurungi tenaga lawan siapa sangka akhirnya ia menemukan bila tenaga pukulan orang itu bukan saja tidak semakin lemah bahkan sebaliknya. Ia segera sadar bila tidak buru-buru melancarkan serangan dasyat untuk mendesak pihak musuh maka ia sendiri yang bakal menemui kegagalan total. Serangan-serangannya lantas diubah ia menggunakan gerakan yang paling santer paling gencar dan paling dasyat untuk balas mendesak pihak lawan. Sungguh patut disayangkan tenaga luakang pihak lawan dasyat bagaikan mengalirnya air sungai Tiangka yang dasyat tiada terputuskan secara samar-samar. Huo Yen Ga pun mulai merasakan serangan lawan semakin berat menekan dirinya. Di dalam serangan tipuan tadi ia kena direbut posisi yang baik untuk beberapa saat ia tak sanggup untuk paksa balik keadaan kalangan pertarungan tersebut. Duap puluh jurus berlalu dengan cepatnya tetapi ia masih belum berhasil juga merebut posisinya yang terdesak. Tio Chingan yang melihat serangan-serangannya lama tak berhasil mengalahkan pihak lawan akhirnya ia tak bisa menahan sabar lagi. Mendadak ia membentak keras permainan ilmu kepalam pun segera berubah di balik serangan telapak mengimbangi dengan tendangan-tendangan kilat yang mengancam jalan darah penting di seluruh tubuh lawan gerakan maupun jurus-jurus serangannya sangat aneh sakti sedang kelebatan badan pun susah diduga. Seketika itu juga Elo Ohu Itsu Huo Yen Ga kena terdesak kalang kabut serangannya jadi kacau balau tidak karuan sedang gerak-geriknya pun mulai kelabahkan. Para jago yang hadir di dalam ruangan sewaktu melihat keadaan Huo Yen Ga semakin lama semakin bahaya dan semakin kritis bila pertarungan ini dilanjutkan lebih jauh ia tentu akan terluka di tangan pihak lawan hatinya jadi berdebar-debar. Terutama sekali leng-leng-jie-hie mereka semakin khawatir lagi terhadap nasib kawannya tanpa terasa kedua orang itu sudah melangkah maju ke depan hawa murni dipersiapkan di seluruh badan asalkan Huo Yen Ga menemui bahaya mereka segera akan turun tangan menolong. Berada di dalam keadaan kritis dan berbahaya kembali Huo Yen Ga berhasil mempertahankan diri sebanyak 20 jurus akhirnya ia mendapatkan juga sebuah titik kelemahan tubuh pihak lawan. Ia membentak keras dengan seluruh tenaga yang dimilikinya lantas balas mengirim dua buah serangan gencar. Angin pukulan menderu-deru bayangan telapak menyambar memenuhi kalangan seketika itu juga Tio Ching-an kena dipaksa mundur dua langkah ke belakang. Mengambil kesempatan yang sangat baik ini Huo Yen Ga tidak menyianyikan begitu saja badannya segera meloncat lima langkah ke samping meloloskan diri dari lingkungan kepungan bayangan kepalan Tio Ching-an. Sinar metu, Tio Ching-an perlahan-lahan menyapu sekejap ke seluruh kalangan, sewaktu dilihatnya para jago yang ada di dalam ruangan tersebut rata-rata diliputi hawa kegusaran dalam hati lantas berpikir. Sekalipun aku berhasil mengalahkan Huo Yen Ga belum tentu bisa mengalahkan kesaktian dari Su Heng, apalagi para jago pun sudah memandang aku dengan meta penuh kegusaran dan kepalan digosok-gosok. Jika aku lihat keadaan yang aku hadapi hari ini memang kalah sama saja akan memperoleh akhir yang tiada menguntungkan, lebih baik aku hentikan saja pertarungan ini sampai di sini. Berpikir akan persoalan tersebut rasa wazwazem mulai meliputi wajahnya, setelah termenung beberapa waktu akhirnya rangkap tangannya menjura. Kepandayan ilmu silat Huo Heng benar-benar luar biasa sehingga membuat Xiao Teh merasa sangat kagum bagaimana kalau kita sudah hipertarungan kita sampai di sini saja? Di hadapan para jago dari seantara kolong langit Huo Yen Ga mana suka menelan penghinaan tersebut mentah-mentah. Mendengar perkataan itu ia tertawa dingin. Heee, 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 memandang di atas wajah Beng Cu sengaja Xiao Teh mengalah beberapa bagian terhadap diri Tio Heng tetapi sebelum menentukan siapa menang siapa kalah siapa hidup siapa mati Xiao Teh pun tak dapat mempertanggungjawabkan persoalan ini di hadapan Beng Cu. Jika demikian adanya Huo Heng sengaja hendak mencari gara-gara dengan Xiao Teh? Teriak Tio Chingan murka, alisnya dikerutkan dalam-dalam. Huo Yen Ga tidak banyak bicara tapi ia segera lepaskan cambuk lemas berkepala ularnya dari pinggang. Tio Heng silahkan kau orang cabut keluar senjata tajamu. Tio Chingan tidak langsung menerima tantangan tersebut sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah opak leng suhengnya. Tio Chingan apakah kau ada maksud memaksa Xiao Teh untuk turun tangan jahat melukai orangmu tegurnya dingin? Membunuh satu orang dengan membunuh beberapa orang sekaligus apa bedanya sahut seng lioklim bengcu dingin? Sinar matanya melirik sekejap ke atas jenazah Cipeng yang berbaring di depan podium. Kalau memang Tio Chingan terus-menerus memaksa Xiao Teh untuk turun tangan membinasakan pihak lawan aku pun terpaksa turun perintah saja. Tio Heng teriak huoyen gas bari menggetarkan cambuk lemas berkepala ularnya, agaknya ia sudah tidak kesabaran lagi, jikalau kau orang tidak suka mencabut keluar senjatamu lagi Xiao Teh tak akan ganti untuk menunggu lebih lama lagi. Biji metu, Tio Chingan berputar mendadak seperti tersadar akan sesuatu ia tersenyum.